Selamat sore teman-teman Bekasi, apa kabar? Boleh tetap kelekatan ya? Selamat datang di Bajawa Flores NTT. Bajawa Flores NTT Bekasi, agak nabrak ya. Bajawa Flores NTT Bekasi. Kayak jurusan bis. Hah? Ada gak sih? Enggak ada. Barah. Ini yang depan ngeliat ini, ini siapa sih dua orang Cina ini? Ngeliat dua orang Cina. Baru kali ini ngeliat orang Cina. Kayak, ini nyengkel temennya. Oh ini yang namanya Cina. Oh begini tuh Cina ya? Oh saya cuma sering ngeliat di film. Tamu kita hari ini kan orang Cina asli. Oh iya bener. Orang Cina asli. Langsung aja kita panggil. Langsung aja. Tepuk tangan untuk Ajis Doa Ibu. Nah ini dia. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ajis Doa Ibu. Doa Ibu. Mantap Bekasi. Pak Ajis silahkan Pak Ajis. Makasih Bari. Makasih Win. Pak Ajis sebagai keturunan Tionghoa asli. Bagaimana tadi mendengar cerita-cerita dari Perlika Candan dan Tiaget. Kurang Cina. Gue Cina banget soalnya. Cina banget. Oh lu punya nama Cina kan Pak Ajis? Punya punya nama Cina. Nama Cina lu siapa Pak? Nama Cina gue Yang Wei Wan. Apa? Yang Wei Wan. Yang Wei Wan. Itu siapa? Itu obat asam lambung. Dari Cina. Pakai deh. Tapi patent. Pakai patent. Obat asam lambung. Untuk sobat-sobat asam lambung. Yang Wei Wan. Yang Wei Wan. Bekasi keren loh sekarang. Bekasi keren Pak Ajis. Tanda Bekasi keren itu dibangunnya tempat Bajawa. Betul. Kalau ada Bajawa keren pasti. Benar setuju. Pasti. Juga banyak Denuruls disini keren. Benar. Gak ada lawan. Gak ada lawan Denuruls. Pomp bensinnya juga orang Bekasi kuat-kuat tuh. Kenapa? Cuma di Bekasi ada pom bensin. Depannya orang jual bensin eceran. Cuma di Bekasi. Kuat mental ya. Kuat banget. Respect. Selalu percaya. Pasti ada rejeki ada jalannya. Ada jalannya. Betul. Selang kalah di depan. Benar-benar. Orang di depan Bajawa kopi juga ada ini. Kopi Starling nongkrong. Mau bakar aja kalau gitu. Bajawa keren. Gak ada alkoholnya nih. Cafe keren loh. Keren. Keren. Tetap bisa happy-happy tanpa alkohol. Tanpa alkohol bisa happy-happy. Gak ada alkohol dan tempat nyaman buat perempuan. Benar. Karena kan Bajawa itu bangga jadi wanita kan. Wess. Kalau Flores gue gak tau artinya. Kayaknya nama daerah ya? Apa nama daerah? Nama daerah. Bajawa singkatan. Itu nama daerah doang Pak Cis. Hei mbak kerja jangan nonton. Hei kerja. Hei enak aja lu. Emang kan belum ada yang beli. Bura-bura langsung bura-bura yang satu. Gak ada kesana. Bura-bura dengerin orang. Bisa ya orang Bekasi. Pak Cis lu punya pengalaman Cina apa Pak Cis? Apakah jangan-jangan lu juga sebenarnya dulu. Dari garis kakek lu ada Cina nya? Oh enggak gak mau gue males. Kok males sih? Enggak lah. Kenapa males? Gini. Gue kan dari Batak ya? Iya lu kan dari Batak ya? Mandailing. Mandailing. Itu gue masih ada irisan dengan kebudayaan Tionghoa. Nyebut ya ya? Kebudayaan Tionghoa. Ya Tionghoa Cina sama aja lah Pak Cis lah. Iya benar. Iya benar-benar. Gue sering dulu waktu di kampung gue pernah ikut merayakan hari besar Tionghoa. Imlek? Enggak hari Barongsai. Lu kayaknya dia ya? Lu kayaknya dia juga lu. Emang itu hari besar Barongsai? Ya bukan. Barongsai matanya besar. Palanya besar. Kecil gajinya doang kayaknya. Sorry Barongsai men. Sorry. Beneran ada hari Barongsai gak sih? Gue gak tau soalnya. Gak ada. Gue gak tau gue. Gak ada. Ngarang nih orang aja. Gak ada. Ada DJ. Mas nge DJ? Enggak itu kamera. Kamera fotografer. Biarin kerja bang. Biarin kerja. Foto dong. Eh ntar backgroundnya buku-buku ya. Buku-buku. Wisuda itu mah. Lu ada pengalaman Cina apa? Wisuda itu. Itu tau pemborosan kata. Kenapa? Udah wis, udah lagi. Wis kan udah ya. Wis aja. Udah wis aja. Kalau gak udah aja. Sorry. Ada klien. Ada klien. Lu ada pengalaman Cina apa Pak Cis? Pengalaman Cina gue. Masa hari baru ongsai. Ya gue tuh pas. Gue sempet ikut tradisi Imlek. Oh iya. Lu ikutan? Ikut. Siapa? Enggak. Maksudnya gue ikut ke temen gue. Karena gue punya temen yang. Cina. Namanya Suryadi. Suryadi? Kan gue SMA di Jakarta. Ya. Di SMA 50. Ya oke. 50 Jakarta. Banyak banget SMA lu? Wih. Enggak. Enggak dihitungin satu-satu baru. Maksud gue kantongin. Enggak dong. Bisa aja loh. Eh tapi lumayan sih. Udah fokus cerita. Di SMA 50 tuh ada namanya Suryadi. Badannya gede banget. Badannya gede banget. Belah tengah gitu. Ya Chinese lah. Tionghoa lah. Jadi gue pernah ikut Imlek ke rumah dia. Nah waktu itu kan pada pakai baju merah. Ya kan? Pakai baju merah. Ya gue dulu gak ngerti kenapa bajunya merah. Kenapa ini ternyata tuh. Yang apa? Congsam. Iya. Congsam. Congsam. Baju Ipman. Ipman. Ipman tuh yang. Iya. Bener. Iya. Bener. Kalau gini Ipman nih. Iya. Sekali doang. Jarum mantap jarum. Lu ngerokok gak bang? Ngerokok. Eh gue lagi ini nih. Ini ada rokok baru. Jarum Super Espresso. Jarum Super. Ini. Nah ini ada QR Code. Ada QR Code. Ada QR Code. Itu kalau di scan katanya keluar harganya Pak Ajis. Bukan harganya. Harganya gak usah. Tanya aja. Lu ke warung Madura aja. Berapa ada harganya. Gak usah. Kayak kasir Alpah. Ini coba lu scan. Mana? Scan. Coba. Coba. Kita scan. Scan. Kasih lihat. Sabar. Gambarnya apa? Sabar. Bar. Berubah. Ada gak? Ini tuh goyang-goyang. Ada. Ada videonya tuh. HP lu kayaknya yang berapa lalu. HP gue aja bang. Coba HP lu. Jarum tuh M nya mantap. Jarum mantap. Itu jarum. Kayak Pestor juga. Coba ini Android. Coba Android. Ini bisa. Oh masih ada plastiknya. Masih ada plastiknya. Bentar. Rokok baru. Rokok baru. Masih dipastikin. Mas ngapain sih di belakang mas? Merrekam. Kerja. Oh gak apa-apa mas. Gak apa-apa. Gak gue bercanda. Bisa gak? Gak bisa nih. Kasih liat. Kasih liat pak. Nih kasih liat ke kamera tuh. House itu kena kipak. Oh nih ada. Ada tuh. Ada video panduannya untuk cara membuka. Karena ini bungkusnya juga spesial Pak Jis. Spesial. Bungkusnya beda nih. Nih. Cara buka klik pak tuh. Wish. Langsung muncul. Nih 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 nih. Gila bro. Dibuka dulu ini ya. Cukai sampingnya. Cukai. Buka dulu. Ini kalau dibuka cukainya itu ada. Ada video tutorialnya Pak Jis. Nah ini ada tulisannya lipat. Benar. Ini ntar buat dilipat nih. Ini kita buka dulu. Ini baru. Baru. Udah main-mainnya. Karena biasa buka rokok gini Bang. Nah. Nah itu yang biasa. Biasa. Tapi gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa. Cuma ini gak bisa. Karena ini edisi spesial. Betul. Ini dibuka. Bukanya ke samping. Bukanya ini ke Zippo. Terus dia ini ada lipatannya. Kalau yang bagian atas kalian lipat ke dalam. Bagian bawah kalian lipat ke luar. Jadi ntar kalau ditutup dan dibuka ada suaranya. Coba. Gak terlalu kedengeran tapi ada suaranya. Pokoknya ada suara klik. Betul. Ada suara klik. Jadi ketahuan siapa temen yang nyolong rokok lu. Benar. Kalau dibuka ketahuan. Bagus. Boleh. Super espresso. Keren. Scan aja. Kan pada dapet kan. Coba-coba di scan. Saya cobain ya. Semakin lama gue merokok semakin lama lu megang kamera kan. Lu mau ngambil momen ini kan. Jadi pegel. Jadi pegel. Oke Pak Ajis. Pengalaman Cina lu tadi kan itu. Sekarang karena ini di Pak Cinko. Di Pak Cinko. Dan ini adalah tahun naga kayu. Tahun naga kayu. Tahun apa? Naga kayu. Naga kayu. Naga kayu. Berarti. Sebenernya gak kayu. Hah? Karena kan naga-naganya kayu. Enggak. Naganya satu aja. Naganya satu aja. Naga-naganya kayu. Naga-naganya kayu. Maksudnya. Sio naga itu kan. Tiap tahun kan kita ada sio-sionya kan. Kalau di peruntuk. Di kalender Cina. Iya. Kita nih pengen bacain. Peruntungan. Peruntungan lu. Di tahun ini. Peruntungan gue? Peruntungan lu di tahun ini. Gila gue gak mau banget tuh. Gue mau banget. Mau banget. Mau banget. Lu lahir tahun berapa Pak Jis? Gue lahir tahun 88. Bulan? Mei. Tanggal? Tiga. Di? Woy gak usah terlalu detail. Gak apa-apa gue jawab. Yaudah. Namit. Di Namit. Makanan favorit? Gak usah itu. Gue di Jakarta. Mei. Naga masuknya bar Mei. Sio Naga. Sio Naga. Oh iya iya iya. Sio Naga. Sio Naga. Di sini ada yang Sio Naga juga? Gak ada yang tau. Gak ada yang tau ya? Oh ini Sio Naga. Kok-kok Sio Naga? Ada lagi Sio Naga? Sio Naga kok? Sio Naga. Keren. Orang jarum bukan? Bukan. Biasa aja. Canda ya kok. Ini peruntungan ya. Ini untuk teman-teman. Nanti teman-teman boleh cari tau Sio nya apa. Karena Sio Naga itu di tahun Naga. Ternyata Ciong Pak Ajis. Ciong itu apa? Ciong itu sial. Bukan tahun yang baik. Kalau keramat Ciong? Keramat Setiong. Sorry. Jakarta Pusat. Sorry nyoba. Nyoba aja. Nyoba. Iya ternyata di 2024 ini. Ini kan tahun Naga Kayu. Orang-orang yang Sio nya sama dengan tahunnya. Itu nasibnya gak bagus. Iya. Eh gue 90. Gue tahun 90. Gue baru inget. Masya Allah gue baru inget 90. Karena mirip. 8. 8. 90. Agak mirip. Nih tahun kelahiran Sio Naga. 1940. Ada gak 1940 kesini? Gak ada lah. Gak ada ya. Gak ada. 1952. Ada 1952? Gak ada. Tadi ada yang neneknya 1933. Iya. Tadi itu si Veronika. Veronika Chen. Barengan sama ini. Berdirinya Persib Bandung ya. 1933. Iya 1933. 1933 bener. Bareng sama Persib. Bareng sama Persib. Ada katanya pas perayaan kok. Kalau 1927 Persija. Iya. Oh balik lagi ke ini. Boleh 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 boleh. 1964 ada? 1964? Gak ada ya. 1976? 1988? Iya. 1988? Eh. Iya itu. Itu si Koko itu juga. 88? Wih sama kita. Yang kelahiran tahun 2000. Bentar. Oh kita sama-sama sial. Mantap kok. Ada teman. Ada teman. Kelahiran tahun 2000. 2000. Sio Naga. Sio Naga. Sio Naga. Siap-siap loh. Yang kelahiran tahun 2000. Siap-siap. Sama kelahiran tahun 2012. Eh mas ini agak serem mas. Jadinya acaranya deh. Kayak ngancem-ngancem gitu deh. Emang bener Pak Ajis. Peruntungannya. Kayak mati banget. Ini tuh sumber terpercaya. Karena gue ngambil. Baca peruntungan ini. Dari sebuah website. Tionghoa.info. Beneran. Beneran ada. Referensi pasti itu. Itu pasti. Lu kalau mau tahu. Cari tahu Sio lu. Apa dan. Keberuntungannya di tahun ini. Lu buka tuh website. Gue gak percaya. Gue percayanya. Kalau dari website. TXT dari Tionghoa. Gue percaya. Gue baru percaya. Ya sebenarnya website-nya ada banyak sih Pak Ajis. Lu mau dari mana nih. Yang Sio Naga. Berarti tadi kelahiran tahun 2000. 2012. 88. 2012. Peruntungannya nih Pak Ajis ya. Menurut. Perhitungan ramalan Tiongkok. Tahun 2024 adalah tahun naga. Jadi mereka-mereka yang bersio ini. Akan berada di posisi. Waktu lahir mereka sendiri. Mengalami. Tiong. Atau. Ben Ming Nian. Yang secara harfiah. Berarti asal tahun kehidupan. Hal ini dipercaya. Akan menyinggung. Dewa Taishui. Yang bertugas di tahun tersebut. Gitu. Orang-orang yang bersio naga. Diakini akan memiliki. Nasib kurang baik. Di sepanjang tahun. Yang berjalan ini. Gak usah ditekan. Nasib kurang baiknya. Gue juga naga masalahnya. Dia naga juga. Gue juga naga Bang. Dia juga naga. Bahkan CEO terkuat. Di antara 12 CEO ini. Gue 89 tapi makan tahun. Makan tahun. Itungan kalender Cina nya. Gue 88. Oh. Kalau kalender Cina. Kalau kalender Indonesia. Masehinya. 89. Ya. Oh ada gitu-gitunya ya. Ada gitu-gitu. Ada gitu-gitu. Aneh nih. Sio naga akan menghadapi banyak hambatan dan tantangan dalam perjalanannya di tahun 2024. Tahun ini tidak akan mendatangkan kekayaan untuk para naga. Kalau lu gak percaya gak apa-apa Bang Haji. Kita gak percaya. Lu ngapain. Lu orang percaya dong. Lu Cina. 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 Ih serem banget. Ini kan. Tapi nanti ada cara-cara untuk menolak. Iya. Nasib buruknya Bang Haji. Wah masa. Apa tuh? Gue ada. Weh mas. Weh. Kipasnya jatuh. Pasti Sionaga tuh. Sabar sih. Eh tanya tahun berapa? Tahun berapa? Kipas. Kipasnya Sionaga. Kipasnya. Kipasnya Sionaga. Kameramen tahun berapa? Mas tahun berapa? Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Nah bener Sionaga. Tuh. Langsung udah ada buktinya tuh. Ngejatuhin kipas. Gue takut nyenggol gue diri aja lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gue diri aja ya. Berdiri aja. Soal gue turun di depan. Ini bukan dibis. Bukan dibis. Bukan dibis. Bukan dibis. Lucu banget gue ya. Parah. 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 Iya lah. Bekasi parah. Iya iya iya. Itu Pak Jis. Apa namanya. Tidak akan mendatangkan kekayaan. Ini menurut ini. Tapi kan yang penting kan kitanya berhati-hati aja. Investasinya gitu-gitu. Tapi gue udah punya tips dan tracknya ya Bang. Nah ini baru nih solusi bagus. Apa? Gue payah aja. Ayo nih Bang. Gue bayar. Gue bayar Bang. Kalau lo mau tau gue payah. Sama aja nih. Kok kayak orang. Jangan ya. Nih Pak Jis nih. Ini menurut info lagi ya. Investasi di segala bidang akan sangat beresiko. Serta dapat mengakibatkan kerugian finansial berat. Lo ingat-ingat lo abis investasi sesuatu gak? Menikah ya? Weee. Itu kan investasi. Bukan. Punya anak. Enggak. Gue sih emang ngerasa lagi ini ya. Apa ya. Gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing. Langit. Iya maksudnya lagi. Investasi. Gue udah mulai percaya nih ya. Investasi Pak Jis. Agak berat. Nah mereka bahkan mungkin gagal dalam mengembalikan pinjaman dalam jumlah besar. Ah itu mah Wawan. Ada nampokasih Wawan. Andika Pratamo juga di Whatsapp. Iya karena dia share nomor. Jangan dibahas Bang. Dibikin buruk lagi. Ini gue selesain dulu ya. Gue selesain dulu. Habis ini mungkin kita bisa bagi-bagi hadiah. Untuk orang-orang isionaga juga. Eh bener. Kok aneh banget Bar. Apa? Kenapa? Lo abis bikin gue ngedown. Lo suruh gue bagi-bagi hadiah. Ya kan hadiahnya dari jarum. Jarum kan keren. Bener-bener. Jarum tuh wah bagus. Gimana rasanya dibacain gini? Hah? Gimana rasanya dibacain gini? Ini rasanya mah super. Betul. Eh enggak enggak enggak. Yang ini enggak. Acaranya iya. Acaranya. Ya ya ya. Acaranya. Enak aja. Nih tahun ini hubungan Asmara dan keluarga diprediksi tidak akan berjalan baik. Ber. Lobet tuh kayak. Di cas dulu deh. Ngaco lo ngomongnya. Lobet berubah tulisannya. Itu rusak. Iya. Kesehatan para naga juga diprediksi tidak akan begitu baik. Terutama pada masalah yang berhubungan dengan penyakit dalam dan cedera fisik. Lo emang enggak suka gue ya Bar? Bukan. Bukan gue Pak Ajis. Ini. Denem pribadi dia Bang. Ini infonya. Infonya tuh. Enggak gue cek jambure loh. Buka. Wah. Ya udah lu ganti Shio Tukeran sama gue dah. Gue Shio Ayam. Shio Ayam bagus tahun ini. Tuh. Ayo apa lagi. Kesehatan para naga juga diprediksi. Eh tadi udah ya. Kematian kerabat dekat atau anggota keluarga akan membuat anda semakin tertekan. Weh. Weh. Kok kesitu. Eh ini bacaan ya Pak Ajis. Ini. Tapi tenang aja. Di setiap kesulitan akan ada teman-teman yang menemani. Nah. Shio Monyet, Tikus, dan Ayam akan membantu anda untuk mengarungi tahun yang berat ini. Alhamdulillah gue gak sendiri. Ada yang nemenin Pak Ajis. Jadi walaupun Shio lu berat. Ya. Tapi orang-orang dengan Shio Monyet, Shio Tuker, Shio Ayam akan berusaha mensupport lu. Udah ketahuan bari ayam. Gue Shio Ayam. Satu tinggal nyari monyet sama tikus. Siapa disini yang monyet? Yang monyet. Shio nya. Shio nya. Shio nya. Nah itu monyet tuh Pak Ajis mulai kenalan dah. Hah monyet? Sorry apa? Shio nya monyet. Iya Shio nya. Loh tadi Koko naga. Oh makanya mereka pacaran suami istri. Suami istri? Ya sialnya dobel. Gak apa-apa deh. Gitu Pak Ajis. Eh kok gak apa-apa. Kok gak pecah. Oh gila. Bisa-bisanya lu. Oh buatan. Ya ini kan ngasih tau aja Pak Ajis. Nah gitu mendingan lu matiin. Yaudah lu matiin deh. Gak tapi biar lebih valid bang. Kita ini kan berdasarkan website. Eh ini. Apa? Gak bohong. Ini kan alat kasir mocha kan ini. Bukan. Bukan alat kasir. Bukan alat kasir. Ada tuh. Ada tuh yang mau kasih. Tapi biar lebih pasti. Nanti kita bisa manggil orang yang ahli Pak Ajis. Orang ah. Iya. Orang yang ahli menghitung-menghitung tanggal. Ahli Sio. Ahli Sio. Ahli Feng Shui. Sio Matika. Bukan. Bukan. Bukan Informatika. Bukan. Sio Matika. Gak ada. Sio Mama. Sio Mama. Sio Mama. Janganlah marah betta. Nanti kita panggil Pak Ajis. Tapi kita bagi-bagi kaos dulu. Bagi-bagi kaos dulu. Oh kita. Iya. Yang nentuin siapa? Lu aja. Oh gue. Pilih tuh. Siapa? Yang Tatuan. Mas. Mas Tatuan. Mas Tatuan satu. Mas Tatuan sini Mas Tatuan. Nama saya Ogi. 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 Siap. Ogi kan Indonesia udah lama nih. Gia. Merdekanya. Udah lama udah lama. 70. 73. 74. 77. 77 tahun. 77 tahun udah lama banget. Waktu itu tuh ada kejadian dimana golongan muda menculik golongan tua. Iya. Benar. Waktu itu. Benar. Iya. Benar. Dari Jakarta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Deket Kerawang. Deket Kerawang. Nah waktu itu kan belum ada tol beca kayu ya. Sama belum ada MBZ. Belum ada MBZ. Belum ada MBZ. Hati-hati ya. Hati-hati kalau lewat jalan tol MBZ. Kenapa Pak Ajis? Karena itu bikin tidur. Karena kan MBZ. Hati-hati temen-temen ya. Hati-hati ya. Nah gitu Gi. Jadi kan waktu itu golongan muda. Golongan muda. Menculik golongan tua. Di bawah karing SD. Tadi kan hari sama nama dapet. Maksudnya saya gini Pak Ajis. Oh mau yang muda. Yang muda. Oh oke oke oke. Yang muda yang muda. Kasih. Pertanyaan adalah. Ntar dulu Pak Ajis sebelum nanya. Ini lehernya digembok kenapa takut hilang. Kan ada yang markirin gimana sih. Cuma 2 ribu doang. Di bawah masuk. Bimbang kamu ngasih 2 ribu. Au. Lehernya kayak bahan sepeda. Apa itu Sogun. Sogun lagi lama Pak. Ngomong-ngomong Soal 98. 98. Sebutkan. Apa di balik 98. 89. Betul. Betul. Sebar kan ke teman-teman ya. Ogi terima kasih banyak Ogi. Terima kasih banyak. Terima kasih Ogi. Titip aja lehernya di parkiran. Iya. Pakai digembok. Gue sih ngasih kalau 2 ribu mah. Gue mah gak masalah. Itu. Daripada beli gembok mahal loh. Udah. Bagi-baginya udah nih Pak Ajis. Iya. Kita lanjut ngebacain peruntungan Pak Ajis Bar. Iya. Kita manggil ini kali ya. Beneran orang yang ngerti Pak Ajis. Iya beneran orang yang ngerti. Ngerti apa nih? Ngerti ini soal. Peruntungan CEO. Peruntungan. Oh yang CEO tadi ya. Karena gini. Peruntungan itu ternyata. Peruntungan itu gak cuman ngeliat dari satu sisi. Jadi gak cuman dari tahun lahir. Tapi bisa dari tanggal. Bulan. Tahun. Dan sampai ke jam. Jam lahir. Ada perhitungannya juga. Ada garis kehidupannya. Oh iya. Gue ingat. Beneran ada. Gue ingat jam gue lahir. Ingat-ingat. Beneran ada. Ingat-ingat. Nah kita panggil orang yang bisa. Ngitung-ngitung gini nih. Oke. Seorang pakar astrologi Cina. Pakar astrologi Cina. Oh ada astrologi Cina khususnya? Ada. Khusus. Oke oke oke. Gitu. Cuman ya gitulah. Agak-agak KW. Kenapa? Dari Cina kan? Hei. Apa? Mancing-mancing. Mancing-mancing. Mana? Langsung pak. Panggil pak. Eh panggil. Panggil. Panggil pak. Panggil. 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 Panggil itu. Ya ini kita ngundang pakar astrologi. Kita sebutnya adalah. Kita panggil namanya adalah. Nebu. 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 Boleh naik Nebu. Nebu. Tepat tangan buat Nebu. Nebu. Beliau adalah pakar astrologi Cina. Ya dengan namanya Nebulizer. Namanya apa? Silahkan. Nebu. Nebulizer. Nebulizer. Bukan Nebulizer bukan. Buat baik. Boleh silahkan duduk. Boleh boleh boleh. Silahkan duduk. Sebenarnya gini. Ini kita jelasin dulu untuk teman-teman yang gak tau. Untuk super friends yang gak tau. Perhitungannya ini disebut Pakce. Pakce. Pakce ya disebutnya. Pakce. Pakce. Bukan. Pakce. Bukan. Pakce. Dekce. Bukan. Bukan pak. Dekce kayak desa. Dekce desa. Pakce itu apa sih sebenarnya? Nebu. Boleh jelasin ke super friends. Boleh teman-teman. Penalakan dulu ya. Ya. Penalakan. Nama saya Nebu. Nama kerennya ya. Nama kerennya Nebu Tarot. Teman-teman bisa. Nebu apa? Nebu Tarot. Nebu Tarot. Ya. Selain saya pakar sebagai. Gak keren. Astrologi Cina juga saya. Gak keren. Bukan. Maksudnya nama panggung. Nama panggung. Gak panggung. Bukan. Ini kita lagi di panggung Pakce. Lagi di panggung Pakce. Ini kita lagi di panggung. Oh iya. Jadi. Nebu Tarot. Pakce ini adalah sebuah ilmu. Yang mempelajari dan mengenalisa kehidupan manusia. Dari? Dari tanggal lahirnya. Oh oke. Jadi kan teman-teman mungkin tadi udah tanya-tanya nih masalah Sio. Iya. Rata-rata taunya cuman Sio di tahun. Sio itu tahun. Ada Sio naga. Terus kelinci dan sebagainya. Sio ikan. Enggak dong. Enggak dong. Sio mai? Sio mai. Sio mai ikan. Ada yang tikus. Apa? Ada yang tikus. Ada siomai tikus. Ada siomai tikus. Gue pernah makan waktu itu gak sengaja. Enak dong. Lumayan. Pake bumbu kacap. Sebenernya. Pake bumbu kacap. Kecap doa. Udah mas. Ini mau lanjut. Mau lanjut. Oh mau juga. Sama tikus. Mau lanjutin ngejelasin. Teren mau. Oke teman-teman sebenernya kita tuh mempunyai Sio itu empat. Bukan di tahun kelahiran kita aja. Tapi ada di tahun, bulan, tanggal, atau hari, sama jam. Makanya kenapa disebut Pakce. Pakce ini adalah singkatan atau arti. Pakce itu delapan, ce itu huruf. Pak delapan. Pak itu delapan, ce itu huruf. Nah jadi kita bisa melihat aspek kehidupan kita dari delapan huruf itu. Oh oke 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 oke. Itu. Oke boleh dikasih lihat gak? Iya. Gimana ini Pak Ajis peruntungan di tahun ini? Di tahun Maga Kayu ini? Kebetulan saya udah. Berarti sebenernya Sio itu bukan cuma kita tahu tahun lahirnya doang. Betul. Bukan. Untuk garis kehidupan. Untuk garis kehidupan itu kita membacanya Pakce-nya itu sendiri. Sampai kejahatan lahirnya. Karena kita cuma baca si Sio tahunnya itu. Berarti itu cuma satu pilar aja. Satu dekade aja. Satu dekade? Iya. Sorry. Satu tri semester. Tiga bulan aja. Oh. Catur hulan. Catur hulan. Ya sorry. Catur hulan. Udah gak ngerasain kayaknya catur hulan ya. Gak ngerasain. Anak-anak sekarang. Catur hulan tuh tiga bulan. Iya tiga bulan. Kebetulan kan ini Pak Cinko itu teman-teman Chinese ya? Cina. Cina ya? Cina. Kebetulan memang. Abang bisa baca gak? Enggak. Kasih liat ke penonton. Ini jadi tulisannya memang tulisan. Ini perhitungannya disini nih. Perhitungannya disini. Coba liat. Nih kebetulan ini punya pacunya Bang Ajis. Ini bisa di scroll? Bisa. Nah ini bu. Gak bisa. Gak bisa. Teman-teman kurang lebih perhitungannya kayak gini. Nah sebelum kesana. Mungkin teman-teman sudah pahamnya tuh masalah pengshui ya? Iya. Nah kalau pengshui itu untuk membaca lingkungan. Tusuk sate gitu kan? Iya bisa. Jadi membaca lingkungan. Nah untuk pace ini adalah membaca karakter dan jalan hidup seseorang dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi kita juga bisa tahu potensi kita kapan sih meninggal bisa sampai sejauh itu. Bisa ketahuan kapan kita meninggal? Bisa. Kebetulan kita kan lagi baca punya Bang Ajis nih. Kita cari tahu aja kali. Gak usah ya? Gak usah loh ya? Gak usah loh ya? Gak usah. Gak usah. Gak usah. Tapi masih lama kan? Masih lama. Gak usah. Jadi peruntungan kehidupan kita ini diatur oleh tiga aspek. Ada yang namanya Tian Chi Ren. Hah? Tian Chi Ren. Tian itu langit. Chi adalah lingkungan. Ren adalah manusia. Tian Chi Ren. Tian Chi Ren ini kalau misalkan hubungan langit itu cuma 30%. Lingkungan 30%. Tapi aspek manusianya 40%. Jadi bagaimanapun kehidupan kita secara takdirnya kurang bagus. Tapi kalau misalkan kita sebagai manusia ada ihtiar, usaha dan sebagain macamnya. Itu kita bisa merubah nasib kita sendiri. Iya makanya kan gue bilang. Ini pasti dia punya agenda lain nih Bar. Enggak ini tuh ilmu perhitungan. Jadi bukan sekedar omong kosong. Ada perhitungannya. Yaudah. Bener ya? Betul. Yang baik-baik ya? Dan satu lagi ya. Namanya takdir itu memang tidak bisa diubah. Tapi namanya perhitungan. Atau peruntungan. Kita bisa ikhtiarkan. Berusaha. Jangan takut dulu Pak Jis. Jangan takut. Ya takut, takut, takut. Iya, iya, iya. Ayo boleh langsung dibaca. Jadi apa nih? Apa yang mau kita baca atau tanya dari pacunya Bang Ajis itu? Pak Ajis itu 3 Mei 1988. Iya. Jamnya? Itu hari Selasa. Itu udah bulan Ramadan tuh waktu itu. Iya bener. Puasa gak waktu itu Bang Ajis? Kan gue baru lahir. Oh gue puasa? Enggak lah. Orang tua puasa. Setengah hari waktu itu. Itu lahirnya setengah lima subuh kurang lebih. Setengah lima subuh. Apa dulu nih yang mau ditanya? Karena ada apa aja? Apa aja? Yang tanya. Semuanya bisa ditanya? Cuaca, cuaca. Bukan. Enggak itu ke BMKG. Berhubungan BMKG. Nanya apa ntar beneran gak mau. Berhubungan nama kehidupanmu. Masa cuaca itu ke BMKG. Kehidupan gue. Oh tentang kehidupan? Iya. Tetangga, tetangga. Tetangga aja. Emang tetangga ada. Takut gue ini. Kesehatan deh. Kesehatan. Aduh kesehatan lagi. Yang enaknya disini tuh kita bisa ngeliat ya. Aspek potensi kesehatan. Apalagi di tahun naga ini. Potensi-potensi kesehatan yang kurang baik adalah elemen yang tanah. Misalkan kalau teman-teman yang... Sio naga, sio anjing, kebo, sama kambing. Sorry. Itu adalah ada bermasalah di bagian perut. Lambung. Iya. Nah makanya teman-teman. Langsung. Usahakan jaga makanan yang memang yang seharusnya. Misalkan memang disini ya. Misalkan ada nasi ini dikasih. Jangan sambalnya. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Jangan dijaga. Bukan dijaga gitu enggak. Jangan terlalu pedas. Jangan terlalu asem. Karena berhubungan dengan lambung. Gitu untuk kesehatan. Berarti kalau yang sionya bukan naga kayu. Gak apa-apa makan itu aja. Itu harus dilihat dari aspek pacenya sendiri. Jadi kita gak bisa lihat persio itu seperti apa. Berarti jangan. Emang itu lambung gue agak bermasalah. Sekaya sering sakit. Tuh kan tuh. Kenapa? Ini lambung gue bermasalah nih. Enggak. Kayanya gak segitanya gak langsung tiba-tiba banget. Ini perun. Ya kan gue ngedukung. Nah terus potensi sakitnya yang kurang baik. Di Bang Anji sini adalah. Di masalah ginjal. Jadi usahakan untuk dari sekarang. Ya minum air putih yang banyak. Makasih ya. Air putih yang banyak. Eh satu aja dong. Kebanyakan satu aja. Iya makasih ya. Udah. Udah win win. Barat satu belum. Baris. Udah. Ntar gue gugok. Gue sayang malu pajis. Iya kita juga. Minum. Makasih makasih. Yuk kita cheers. Makasih makasih. Udah baris. Baris itu udah. Terus terus. Lanjut. Lanjut ya. Mesti banyak minum air. Kenapa? Mesti banyak minum air. Minum air putih ya. Jangan air yang lain. Oh gak boleh air yang lain Bang. Emang gak gue. Gue mau dukung Bajawa. Tanpa alkohol. Keuangan. Keuangan. Nah kebetulan. Rejeki. Untuk keuangan disini. Tadi kan sempat dibahas. Teman-teman yang Sionaga ini kurang bagus. Benar. Tapi benar gak emang. Yang Sionaga itu di tahun ini. Kurang bagus betul. Cuma kembali lagi. Ini ada aspek yin yang. Keseimbangan. Ada yang namanya negatif. Pasti ada yang positif juga. Nah positifnya. Untuk teman-teman yang bersio naga. Di tahun ini. Kalau misalkan teman-teman ada usaha. Itu ada peningkatan. Dari segi pendapatan. Oh bagus dong mereka. Bagus. Bagus. Tapi ada beberapa aspek yang mungkin drop juga. Makanya masalah kesehatan harus dijaga. Rejekian bagus mungkin nih. Nah kesehatannya kurang. Rejeki bagus. Rejeki bagus. Teman-teman. Tadi kata dia enggak nih. Atau bari. Eh dari Google. Dari Google. Lu bikin sendiri. Iya langsung. Karena ini lebih ahli. Iya. Terus-terus. Wah gak percaya gue malu. Dan untuk Sionaga ini. Untuk teman-teman yang punya investasi yang dalam cukup besar. Harus hati-hati. Jangan ekspansi. Jangan terlalu tergesa-gesa. Investasi besar tuh maksudnya apa? Jual beli rikisi. Big Show. Bukan-bukan. Apa lagi? Lu marah ya? Kok dia? Enggak. Lagi baca. Lagi baca. Baca dulu. Gak marah. Di bercanian mulu gue marah. Ini saya bahas yang lain. Gak apa-apa ya Bang Ajus ya? Yang kebaca ya? Apa ya? Boleh ya? Nah ini skill. Skill bisa ya skill. Takut gue? Enggak. Ini kalau misalkan orang-orang disini kan ada dewa-dewa. Tapi bukan berarti dewa yang sebenarnya. Cuman bahasa istilah. Dewa 19 gitu maksudnya. Oh bukan. Bukan-bukan Ben. Dewa United. Bukan. Egi Maulana Fikri. Disini ada dewa yang ren di pilar harinya. Atau pilar diri sendiri. Yang dimana dengan pasangan itu mungkin agak lebih sering cek cok. Tapi kalau misalkan. Cek cok sebelah. 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 Pokoknya teman-teman yang ada dewa yang ren di pacunya ini. Kita harus bisa lebih bijak. Bisa lebih mengalah. Bisa lebih sayang sama pasangan. Oh ini kalau asmara nih. Oh ngalah. Dengan asmara. Dengan orang tua. Dengan anak. Atau dengan kakek nekek. Nenek. Tergantung posisi yang rennya ada dimana. Kalau nenek udah meninggal tetap. Kenapa? Tetap ngalah bang. Nenek udah meninggal. Nenek kalau nenek lo mau makan duluan kasih. Waduh meninggal kan. Kan gak tau. Masuk dulu. Takut ya. Lo lagi sering ini gak Pak Aji sama istri? Enggak. Lagi sering ada drama gak? Enggak. Enggak sih kalau drama ya. Karena. Eh kalau ngeliat dari karakter Bang Aji sendiri adalah orang yang legowo. Menerima. Bijak. Oke. Jadi salah satu orang yang cukup dengan paham dengan diri sendiri. Makanya dia mawas diri. Mawas diri? Iya. Iya ya? Bang Aji salah satu orang yang mawas diri. Makasih ya. Menurut saya. Ah thank you loh. Ini kan ngasih tau lu aja Pak Aji. Bahwa ada yang bisa dibacain. Bagus. Bagus. Ya karena jelas perhitungan rezekinya juga bagus. Aneh aneh. Kalau yang tadi kan pas lu ngomong-ngomong tuh gue ngerasa hal yang deg-degan. Kalau pas Nebu yang ngomong ini rasanya super banget. Wah super. Lebih aman ya. Lebih aman. Super banget ya. Iya. Terus jadi temen-temen di perhitungan astrologi Cina ini ada yang namanya Taishui. Atau Chiong. 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 Ada anjing. Monyet. Terbau. Monyet bagus Bang. Monyet bagus. Sama kelinci. Kena justru. Sama kelinci. Klinci. Justru temen-temen yang bersio kelinci harus lebih waspada. Wow. Lebih. Maksudnya distractionnya lebih tinggi daripada Chiong yang lain. Karena? Karena dia lebih terkena impact energi negatif dari Taishui ini. Oh. Tuh yang Chiongnya kelinci tuh. Chiongnya kelinci temen-temen. Chiongnya kelinci tuh. Ternyata tuh yang Chiong yang kelinci kecil-kecil tau. Apanya? Orangnya. Oh iya. Karena kelinci. Imut baru. Kayaknya gak ngaruh deh Pak Anjir. Nah Chiong sama orang. Karena kelinci kecil. Kalau gede tuh kerinci. Gunung. Bener. Gunung. Gunung kerinci bener. Gampang banget. Terus ada beberapa Chiong yang bagus ya. Chiong yang bagus tuh adalah ayam. Ayam gue ayam. Lu apa Bebe? Apa apa dada? Gue dada. Lene. Lene. Ayam terus monyet. Siapa monyet tadi? Monyet. Tadi oh V si. Gunanya yang lengkap. Siapa yang Chiong monyet? Sama tikus bang. Tikus bagus ya. Segi kerezekian. Kok bisa tikus bagus? Karena Sio Tekos ini ada sebutannya kombinasi dengan Sio yang lain. Dengan Sio Naga ini. Jadi ada Sio yang bertentangan ada Sio yang berkombinasi. Menghasilkan elemen baru. Sio ayam ya salah satu. Sio ayam bagus. Ayam gue Pak Jis. Gue siap mendukung lu. Siap. Makasih Pak. Kalau Sio telur ada gak? Kenapa? Sio telur. Tidak ada. Tidak ada. Sio gak nyampe telur. Sio room. Sio room ada gak? Sio room. Sio room. Apalagi Nebu. Oke. Mungkin disini juga kita bisa lihat pilar dekadenya. Keberuntungan per setiap 10 tahunnya. Jadi kita bisa lihat peruntungan kita itu per 10 tahun, per tahun, per bulan, per tanggal, per hari sampai ke jam. Hah? Serius? Makanya kan kalau misalkan orang-orang yang sudah memahami ilmu ini. Untuk bertemu dengan klien, bertemu dengan seseorang yang membuat perjanjian. Itu benar-benar dihitung. Kapan waktu yang pas kita untuk bertemu dengan orang itu. Biar mungkin kalau misalkan jualan bisa prospek jualan, sales. Kalau misalkan ada kerjasama di approve. Bisa sejauh itu. Sampai pernah beberapa teman atau klien saya juga. Dia mencarikan kapan hari baik untuk anaknya lahir. Hah? Kan gak bisa diatur anak lahir mah. Bisa dong. Sesar. 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 Kalau misalkan harus hari baiknya Desember, sementara harus lahiran Februari. Ya kan kita ngeliat di bulan HPL-nya itu bulan apa. Jadi kita narik-narik 15 hari ke depan sama 15 hari ke belakang. Ya ya ya. Bisa sejauh itu. Di bulan HPL-nya. Jadi kan kadang tuh ada Januari tanggal berapa. Tapi ternyata udah bulan Januari. Wah ini udah sampai Januari nih. Wah bagusnya kemarin November lahirnya. Mundur. Jadi ini gak sejauh itu. Gak sejauh itu. Dianu. Di sini ada yang mau dibacain gak peruntungannya satu? Ada. Satu orang. Untuk menutup kita bacain peruntungannya. Tuh. Lu beneran mau? Mau? Lu bisa bacain gak? Bisa. Satu peruntungan. Yang penting dia butuh apa? Tanggal? Tanggal lahir. Kalau misalkan ada jam lebih bagus. Boleh. Jam lahir lu gak? Tanggal lahir tau. Masa gak tau. Jamnya. Iya bener ya. Jam lahir. Tau. Ayo naik sini. Kita bacain. Terakhir nih. Enggak. Enggak keren. Enggak keren. Siapa namanya? Niel. Niel boleh. Niel ketengah Niel. Niel. Niel pake? Namanya Niel. Boleh mi kabelnya? Nama panjangnya sungai Niel. Bukan. Bukan. Sorry sorry. Nama depannya Daniel. Niel. Iya. Silahkan Niel. Niel. Tahun berapa lahirnya Niel? 2004. 2004. 2004. Umumnya berapa? Gopay 1 dong. 2004. Bulan. 2004. Iya lagi. Apa ya yang Gopay 1 apa? 2004 yang Gopay 1 apa? Permen enggak. Iya kan. Biskuit battle. 2004 Gopay 1. Enggak harus dibahas itemnya. Oh puter balik. Gopay 1. Iya. Puter balik. Nah itunya poin itunya gak penting. Poin itunya gak penting. Pak Oka. Dapet ntar Gopay Bar. Nggak ntar dulu. Ntar dulu. Lu 2004. Iya. Umur lu berapa berarti? 19 tahun tahun ini. 19 tahun lu? Iya. Lu? Wow. Nggak nemu ya mas. Lu tinggal di mana Niel? Di Jakarta. Jakarta mana? Cangkaring. Jakarta Barat. Lu di Cangkaring? Kesini. Iya. Ngapain? Naik damri bandara ya? Kira naik damri bandara. Eh nanti lu setelah ini akan dapet voucher dari Bli-Bli. Iya iya. Bentar ya kita coba tanya-tanya sedikit. Lu 19 tahun. Sebentar. Nanti dari Bli-Bli dapet hadiah. Dapet voucher dari Bli-Bli. Nanti lu isi di registrasi. Isinya pake nama gue ya. Silahkan. Oke. Ini Niel untuk komposisi Paco nya. Lu nunjukin. Ada mas mau itu sulap kardus yang gitu ya. Bukan. Nggak ya. Dia kerja pak. Bukan. Elah sulap kardus mas. Bukan atraksi. Bukan. Bukan atraksi. Yang ini kan yang nyusun. Bukan. Bukan. Bagaimana kerja. Beda-beda. Kerja itu. Ada tuh sulap-sulap. Jadi ini teman-teman untuk komposisi Paco nya nih. Bang. Gue tetep gak bisa baca sih. Iya langsung aja gak ada yang paham gitu-gitu. Oh iya iya. Kayak kartu Mahyong ya. Untuk komposisi Paco nya. Dia di tahunnya adalah seo monyet. Monyet. Monyet kayu. Udah monyet lu. Seonya bang. Iya seonya. Seonya. Di bulannya monyet juga. Monyet air. Di tanggalnya monyet juga. Terus. Monyet air. Di jamnya adalah seo naga. Nah. Ini kan ada empat pilar ya. Empat pilar. Untuk tiga seo nya adalah seo bagus. Oh tiga nya bagus. Kan ini seo monyet kan lagi bagus. Oh iya bener. Iya tiga nya bagus. Bener nya bagus. Berarti di awal tahun ini. Ini Niel ini. Sampai bulan. Desember. 11 November. Dia secara keseluruhan. Secara general ya. Itu bagus. Dalam segala aspek. Lu apa? Lu kerja? Kuliah? Kerja apa? Kerja jadi IT. Jadi IT support. Support itu ngapain berarti? Nyemangatin temannya. Nyemangat yuk. Ada kurir lagi naik motor. Ayo mas. Semangat mas. Ayo dari pakai motor sebelah. Ayo mas. Nah bang. Enaknya kita membaca pace ini. Kita bisa tahu. Cocoknya kerja itu dimana. Di aspek apa. Oke. Nah kebetulan dia secara yang apa namanya elemen bagusnya. Elemen bagusnya. Adalah api. Api. Makanya orang-orang yang elemen api ini. Elemen api ini adalah yang berbentuk IT. Secara aspek kerjaan ini udah cocok bagi. Makanya kan dulu-dulu ada SMS gitu. Ketik rekspasi blablabla. Oh iya. Cocok kerjanya dimana. Di air dan lain-lain. Ini kita bisa lihat dari sini bang. Berarti lu cocok kerjanya di api. Elemen api. Makanya IT itu adalah elemen api. Apa tuh yang di jalan-jalan nyembur? Oh atrak sih. Bukan. Terus ini Niel sendiri mau nanya apa nih Niel? Hah? Keberuntungannya masialnya apa? Keberuntungannya masih ada gak? Kerja di api itu di dapur bisa loh. Hah? Di dapur. Di dapur. Ya jadi safe bisa. Jadi safe. Jadi safe bisa. Lu kan cindo. Iya. Lu mah goreng telur juga juara satu. Iya. Strike, strike, strike. Aw juara. Jadi untuk secara kerjaan ini udah cocok bang. Kadang ada orang-orang yang secara elemen kerjanya gak cocok tuh. Jadi di kerjaan tuh kurang nyaman. Terus gak performance dan lain sebagainya. Jadi kita bener harus tau gimana caranya kita memposisikan diri kita sesuai blueprint hidup kita. Cocoknya dimana. Seperti itu. Apalagi berarti pekerjaan yang cocok di elemen api nih? Elemen api ini. Apa aja pekerjaan yang meliputi? Teman-teman di bidang entertain juga elemen api. Oh entertain api. Api. Karena kita terlibat ke publik. Oke. Entertainment. Sok tau. Lah? Oh sok tau. Dia ngerti. Oh bener. Pakar sok tau. Terus tadi udah dibahas ya. Jadi sem. Saya kerja yang berhubungan dengan api lah. Yang berhubungan jadi mekanik. Mekanik. Itu lo gampang. Tapi kan di busi ada apinya di busi. Beda beda beda. Iya lu mau yang mana? Kerja di dapur. Lu punya basic gak? Jadi mekanik bisa? Gak bisa. Oh ini yang paling gampang kerja di api. Jadi paling motor. Dibakar. Abis itu dibakar. Maling gampang. Maling gampang. Maling gampang. Mas barat. Akhirnya aku kerja. Makasih makasih. Kalau gak dari lo nya pengen nanya soal apa. Iya nanya nanya. Secara spesifiknya pengen apa nih? Kesehatan. 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 Kesehatan boleh. Kesehatan. Kesehatan lo kayaknya cocok ini. Apa tuh? Kalau misalkan teman-teman yang ada elemen atau sionaga itu pasti berhubungan dengan masalah lambung. Jangan main bola dulu lu. Umpan. Ntar kena umpan lambung gak bisa. Umpan lambung. Bahaya. Terus main bola dong. Hah? Main bola. Ya kan tadi pemain bola yang kemarin kehilangan mobil siapa? Pemain bola yang kehilangan mobil siapa? Roberto Carlos. Carlos. Carlos kehilangan mobil. Lumayan lah. Ada juga tuh Pak Jis. Apa? Pemain bola yang punya usaha cuci steam. Ah iya iya. Roberto Carlos. Bagus bagus. Masa gak ada win pemain bola? Pemain bola yang dari Brazil? Apa? Roberto Carlos. Ya emang iya. Emang iya. Lurus. Lu ada gak Nil? Gak ada. Gak ada. Goceng-goceng juga gak ada loh. Sip 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 sip. Terus ini yang paling penting di masalah mata sih. Mungkin mata mata. Mata lu terlalu belok. Mata lu terlalu belok untuk jadi Cina. Nah bagus. Itu. Oh iya mata lu. Iya belok ya. Lu Cina. Jangan hii Pak Jis. Mata lu. Kenapa tuh mata lu? Pakai yeirin. Pakai yeirin ini. Kenapa matanya kenapa Pace? Jadi ada potensi kurang sehatnya di bagian mata sih. Oke. Ini mungkin kalau misalkan IT support terlalu. Oh karena sering liat layar ya. Lebih beresiko. Tuh makanya bener. Udah resign. Kerja di blibli. Setuju. Gue lamar di Pacinko gimana? Boleh. Di Pacinko boleh. Deal ya bang? Deal boleh. Tapi gue belum tau profesinya apa sih. Coyin dulu aja. Pacinko lu mau tau gak sistem gajinya gimana? Cariti. Cariti. Iya bener. Kita donasi. Makanya gue gak mau. Terus gue mau nanya. Lu ada pasangan gak? Ada pacar gak? Pasangan belum ada. Asmara. Asmara bener. Asmara. Tapi lu pernah pacaran? Belum pernah. Asmara. Asmara terakhir. Kenapa gue nanyain asmara bang? Hah? Kenapa gue nanyain asmara? Kenapa memang? Karena disini di. Perhitungannya. Perhitungannya. Di pacarnya ini. Ada yang namanya. Puyin. Puyin? Puyin tuh ya. 16. Puyar. Puyar. Apa namanya? Uying. Puyin ini adalah. Karakter kembar. Puying. Sama nih bang. Puyin. 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 Dan kebetulan yang kena adalah. Di diri sendiri. Yang dimana diri sendiri. Dengan pasangan. Dengan orang-orang yang. Ada. Puyin seperti ini. Berarti ada. Masalah dengan. Asmara. Dengan. Pasangannya. Sarannya gimana? Jangan pilih-pilih pasangan. Selagi ada dapet. Gas aja dulu. Ayah. Jangan pilih-pilih. Gak cocok soalnya milih-milih lu. Jangan. Jangan milih-milih. Langsung aja ya. Jangan milih. Yaudah. Tapi lu ada yang lagi lu gebet gak? Gak ada. Lu lagi deketin cewek gak? Gak ada. Kenapa? Lagi gak ada aja. Pernah ada. Pernah ada. Terus? Terus gagal. Karena? Di rebut temen. Wow. Yang mana orang. Video call temen lu. Gak ada. Gak babar. Video call temen lu kita kata-katain nih. Sebaik jawa bakal kata-katain. Video call temen lu. Lu kalau nyari cewek kan lu Cina kan? Harus Cina juga gak? Dari orang tua. Kata nyokap harus Cina juga. Veronika Chen. Veronika Chen. Lu aja. Ciri-cirinya secara fisik. Kalau cewek. Kan lu tadi pengennya keturunan Cina. Pengennya gimana? Yang badannya bagus. Ya. Atau yang nilai bahasa Indonesia bagus? Body calls ya. Pengen body calls. Body calls. Yang pendek. Yang pendek. Yang pendek terus gemoy-gemoy gitu. Pendek. Wah lu ke arah mana nih? Bukan. Bukan. Gua bisa sih nyebutin ya. Tapi gua gak aman nih. Gua sebutin gak? Jangan. Sebutin aja ya? Jangan. Jangan. Sebutin ya? Jangan. Doraemon. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nebu juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti vouchernya minta di registrasi. Nebu juga terima kasih banyak. Nebu terima kasih banyak. Silahkan win. Closing win. Ayo. Apa? Gue ngapain? Yaudah closing kita baju. Terima kasih. Nebu terima kasih. Thank you banget. Udah datang ke kopi Bajawa Floresente. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah datang ke acara Super Talk ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau salah-salah kata maafin. Ya kan? Juga buat Super Friend nih. Terima kasih. Ini Super Podcast Festival 2024. Kalau yang belum tahu ini adalah kolaborasi talent-talent podcast nasional bareng Super Talks. Ya. Program podcast offline dari Super Musik. Yang pastinya selalu ngasih kalian semua obrolan-obrolan seru. Mulai dari isu dan trend terkini. Love style, culture, sampai musik. Dan juga jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Super Talks. Untuk dapetin notif konten-konten terbaru. Gak hanya di YouTube. Super Talks juga ada di Spotify. Silahkan follow Instagramnya di at supermusik underscore ID. Biar kalian semua dapat update informasi seputar Super Podcast Show. Dan semua hal-hal yang berhubungan dengan musik dan lifestyle. Wow. Sebelum itu juga kita makasih banget kepada seluruh media partner. Ada digination.id, ada 107,8 FM Radio Era UMJ. Juga ada event Bekasi, event Cikarang, info konser Bekasi, info konser Jabodetabek, Jakarta Event.id, R66 Media, Radio Mercubuona. Bisa stop gak lho? Radio UMJ, teman kopi Bajawa Bekasi juga. Makasih tadi yang udah hadir. Dan juga semua yang telah men-support acara ini. Karena acara Super Talk ini rasanya super. Super. Manap.